Welcome to grammar class. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas noun phrase, adjective phrase, dan juga alphabet phrase. Dan untuk perasa kita yang keempat, kita akan membahas prepositional phrase, atau kita singkat dengan PP. Yuk kita lihat prepositional phrase dari tinjauan pertama, yaitu definisi. Jadi, definisi dari prepositional phrase di sini, yaitu perasa yang berpola prep plus object of prep. Oke, perasa yang berpola prep plus object of prep. Di sini sudah tidak ada lagi definisi seperti head, modifier, karena memang di prepositional phrase itu tidak terdapat head dan juga modifier. Ya, yang ada itu gabungan antara prep plus object of prep. Sekarang kita kupas, di sini prep itu adalah kata depan. Ya, nanti kita tinggal cari saja contoh-contoh kata depan itu seperti apa. Kemudian, ditambah dengan object of prep. Jadi, namanya prepositional phrase sekali lagi itu gabungan dari kata depan dan juga object of prep. Nah, yang bisa menjadi object of prep-nya di sini itu tidak sembarangan. Yang pertama, yang bisa menjadi object of prep di sini itu dia dari keluarganya noun. Yaitu noun itu sendiri, kemudian bisa juga berupa noun phrase, kemudian bisa juga berupa pronoun, dan yang terakhir bisa juga berupa gerund. Oke, ya, jadi berarti prepositional phrase itu gabungan dari kata depan dengan kata benda. Gabungan dari kata depan dengan noun phrase. Gabungan dari kata depan dengan pronoun. Gabungan dari kata depan dan juga chanon. Chanon. Oke. Ya. Sekarang kita lihat tinjauan yang kedua. Ada wo atau pola. Berarti melihat dari definisinya saja sekiranya kita sudah tahu. Polanya yaitu adalah prep plus object of prep. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat langsung ke contoh. Ada kata, gabungan kata di dan juga rumah. Di rumah. Maka kalau misalkan kita kupas, di itu adalah kata depan. Rumah itu berarti kata benda. Di rumah. Di, kita translate ke dalam bahasa Inggris in. Dan rumah, bahasa Inggrisnya adalah house. In house. Nah, kita lihat di sini in merupakan prepositional phrase. Atau kita singkat dengan prep. Dan sesuai dengan pola, prep ini butuh object of prep. Nah, object of prep-nya di sini berupa, op-nya itu berupa, house itu noun. Ya. House-nya berupa noun. Maka, in-house ke sini adalah merupakan rangkaian prepositional phrase. Oke. Nah, cara menganalisanya seperti ini. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk teman saya. Untuk berarti ini adalah kata depan. Teman berarti ini adalah kata benda. Dan saya juga merupakan kata sifat kepemilikan untuk teman saya. Kita translate ke dalam bahasa Inggris. Menjadi for my friend. Oke, kita analisa for di sini sebagai preposition. Ya, kalau ada preposition itu wajib butuh object of prep. Maka, kita lihat dulu analisa. My ini merupakan adjective. Adjective. Kemudian friend ini merupakan noun. Gabungan dari adjective dan noun. Berarti noun phrase. Maka di sini, my friend ini sebagai op. Atau object of prep berupa noun phrase. Maka, ini merupakan rangkaian prepositional phrase. Oke. Kalau yang pertama, object of prep-nya itu berupa noun. Sekarang, object of prep yang kedua itu berupa noun phrase. Kita lihat. Contoh yang ketiga, ada kata kepada dia. Kepada. Kepada ini merupakan kata depan. Dia merupakan kata ganti. Sekarang kita translate. Kepada. To. To. Dia. Dia perempuan atau dia laki-laki. Kita pakai him aja. Dia laki-laki. Nah, makanya kita analisa. Ini adalah preposition. Dan him itu adalah pronoun. Dan ini merupakan op. Ya, jadi op-nya itu berupa pronoun. Maka ini merupakan rangkaian pp. Kita bandingkan untuk object of prep-nya. Di sini object of prep-nya berupa noun. Di sini berupa noun phrase. Dan di sini berupa pronoun. Ya, sama seperti definisi. Bahwa object of prep di sini bisa berupa noun. Bisa berupa noun phrase. Bisa berupa pronoun. Atau juga gerund. Oke, yang terakhir yuk. Kita coba analisa sebuah kalimat. Di sini ada sebuah kalimat. My dad reads a book in the living room. Nah, my dad di sini. Maka dia menjadi subject. Subjectnya ini gabungan dari adjective dan juga noun. Maka subjectnya itu berupa noun phrase. Ya, ini noun-nya. Ini adjective-nya. Reads ini merupakan verb. A book ini merupakan gabungan dari adjective dan juga noun. Posisinya itu sebagai object. Object-nya itu berupa noun phrase. Dan kita lihat di sini ada in. In ini adalah preposition. Dan butuh object of prep. D. Kalau ada D itu kelas katanya adalah adjective. Living room itu adalah noun. Maka ini merupakan op. Object of prep. Dan op-nya itu berupa noun phrase. Nah, maka rangkaian in the living room itu merupakan rangkaian prepositional phrase. Yang difungsikan sebagai adverb. Ya, jadi polanya di sini ada subject, kemudian ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan. Jadi fungsi prepositional phrase dalam kalimat ini dia berfungsi sebagai keterangan tempat. Oke, inilah cara menganalisa prepositional phrase dalam sebuah kalimat dan juga apa itu prepositional phrase. Semoga bermanfaat. Dan tetap belajar bahasa Inggris dengan cara baik dan benar. Kerana menikmati selamat. Terima kasih.